Intro Oke, di video kali ini saya akan mengevolusikan Digimon Daftmon saya di game Last Tamer Tale ya teman-teman Kalau kalian mungkin memainkan game yang seperti ini, tapi beda nama gamenya Setau saya, maaf kalau salah Untuk game ini memang satu game ya teman-teman Tapi banyak versi namanya seperti itu Dan ini yang ada di depan ini adalah status Daftmon Digimon saya sebelum evolusi ya teman-teman Powernya sekian, vitalitynya sekian, dan lain-lain Saya akan coba bandingkan nanti setelah saya evolusikan seperti itu Dan ini adalah skill sebelum Daftmon saya ini berevolusi Skill yang pertama ada Sword Art ya teman-teman Dan keterangannya ada di depan ini Untuk previewnya ya teman-teman, seperti ini Lanjut ke skill yang kedua Waduh R Ya Saya susah bro bacanya Pokoknya skill yang kedua untuk namanya ada di depan ini ya teman-teman Sama keterangan dari skillnya Dan untuk previewnya seperti ini ya teman-teman Oke lanjut ke skill yang ketiga Untuk skill yang ketiga ada Aussterben Gak tau bener gak bacanya seperti itu Oke Untuk keterangannya ada di depan ini ya teman-teman Nah untuk previewnya seperti ini ya teman-teman Oke lanjut ke skill yang terakhir Skill yang nomor 4 Ada Poresai Yes Pokoknya seperti itulah Saya gak tau Bacanya yang bener gimana ya teman-teman Dan untuk keterangannya ada di depan ini Dan untuk previewnya ini nih loh bro Nah langsung saja ya teman-teman Masuk ke sini Masuk ke sini Oke disini butuh item ini ya teman-teman Vaksin Virus Sama data Untuk evolusinya Pertama butuh 10 Putus 10 lagi 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 10 lagi 10 lagi 10 lagi 10 lagi Oke Oh ini baru ring 1 ya teman-teman Dan untuk membuka ring 1 butuh 50 Lanjut ke ring 2 ya teman-teman Butuh 20 ini 20 20 20 20 Dan disini Dan disini Butuh 100 ya teman-teman Untuk membuka ring 2 Oke ternyata masih butuh 150 lagi ya teman-teman Maaf ya teman-teman Saya pikir ya Itemnya Itu cukup Bahkan lebih Eh ternyata enggak Lumayan cukup banyak ya butuhnya ya Dan ini itemnya sudah keisi lagi ya teman-teman Dan langsung saja Tinggal Learn Confirm Nah Langsung berevolusi ya teman-teman Oh mantep bro Confirm Ini powernya naiknya enggak terlalu cukup banyak ya teman-teman Yang tadinya dari 11 41 54 Naik ke 11 69 73 ya teman-teman Vitalitynya masih sama Terus STRnya masih sama Phonenya masih sama Sama agilitynya Masih sama Untuk HPnya Naik ya teman-teman Dari 11 0 6 0 8 Naik ke 11 5 1 0 8 Oh ini kelihatannya yang naik itu yang deretan yang sebelah kanan ya teman-teman HP Serangan Defense Speed itu loh bro Oke Dan ini Untuk skillnya yang Sekarang ini ya teman-teman Untuk Sword Suppression ya teman-teman Skill pertama ini Untuk penjelasannya ada di depan ini Dan Seperti ini untuk Previewnya ya teman-teman Dan ini skill keduanya Ada Ennebillion Gak tahu Nyebutinya gimana Pokok Untuk keterangannya ada di depan ini Dan Previewnya Seperti ini ya teman-teman Oke Skill yang ketiga Ada Brown Nebel Keterangannya ada di depan ini Dan Untuk Preview Skillnya Seperti ini Skill yang terakhir Ada Fire Sight ya teman-teman Yah Gak tahu Nyebutinya gimana Ya teman-teman Kalau kalian mau Ngebenerin Monggo Kalian komen Di kolom komentar di bawah Untuk keterangannya Ada di depan ini ya teman-teman Untuk skill yang keempat Dan Ini Preview Dari skill yang keempat Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya bagikan Di video kali ini ya teman-teman Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan semoga Video saya Bermanfaat untuk kalian Oke Tetap di channel ini ya teman-teman Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Dan Dadah Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax